Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara menambah lokasi dinamis vaksinasi bagi Lansia. Vaksinasi Lansia akan berlangsung selama satu bulan dan untuk mengetahui berapa lokasi dan juga seperti apa teknis pelaksanaan vaksinasi, kami sudah terhubung dengan reporter Pradev Kumar dan juru kamera Febri Dwi Jayanti. Selamat siang Pradev. Pradev, bisa Anda sampaikan ada berapa lokasi vaksinasi yang disiapkan oleh pemerintah Kota Jakarta Utara dan di mana saja lokasinya, Pradev? Pradev, bisa Anda sampaikan dengan hari ini. Kurang lebih ada sekitar 580 Lansia yang telah dilakukan vaksinasi dari jenis atau dengan hari ini. Emang untuk dari vaksinasi sendiri diberikan buat tahun lansianya, setiap harinya hanya 200 vaksin yang akan diberikan kepada Lansia yang ada di sekitaran dari Kelurahan Junter Agung, Jakarta Utara. Dan untuk hari ini pun sendiri telah akan dilaksanakan vaksinasi untuk para warga Lansia yang ada di sekitar 1, 2, 3, 4, dan 8. Rencananya memang vaksinasi ini akan dilakukan sampai dengan hari 4 mendatang. Namun nanti menerima ketarangan dari Lurah Junter Agung, Danang Wijanato mengatakan bahwa akan meminta perpanjangan waktu. Melihat memang situasi kesini bahwa Lansia-Lansia yang ada di sini masih belum semuanya bisa didapatkan vaksinasi COVID-19. Danang meminta agar harus diperpanjang kurang lebih 1 minggu sampai 2 minggu lagi agar semua Lansia yang ada di Kelurahan Junter Agung bisa divaksinasi secara minggu dan juga memang mengatakan pemilihan tempat kalau menjadi SMA yang satu-satunya di Jakarta Utara ini lantaran memang di sekitaran RW 1 sampai dengan RW 8 yang ada di Kelurahan Junter Agung memang menjadi zona merah di mana banyak keluarganya yang terkena terpapar vaksin terpapar COVID-19 waktu kami. Bagaimana dengan mekanisme pelaksanaan vaksinasi bagi Lansia dan juga dari tempat Anda melaporkan saat ini bagaimana pantauan di lokasi apakah tampak terjadi antrian vaksinasi bisa disampaikan Pradev? Iya lebih seperti yang terlihat di belakang saya memang sejak tadi pukul 8 pagi para Lansia yang ada di Kelurahan Junter Agung pun antusia sekali untuk mengikuti vaksinasi yang diadakan dan di vaksinasi NAMI secepatnya di SMA yang memang terlihat antrian para Lansia disini pun sudah cukup ramai dari sejak tadi pagi sampai dengan nanti rencananya sampai pukul 15.00 waktu sudah sore nanti dan terlihat memang dari cepat tunggunya pun sudah diberikan jarak satu-satu dari setiap bangku ke bangku kurang lebih diberi berharap setengah meter dari para Lansia dan untuk menghindari kerumunan para lansia pun telah mengantisipasi hal tersebut dengan membagi keloter-keloter waktu untuk para Lansia yang ingin divaksin lansia keloter tersebut pun dibagi menjadi tiga kelombang atau tiga keloter yakni sepatnya pada pukul 8 sampai dengan pukul 11, pukul 11 sampai 12, dan 12 sampai pukul 3 sore dan itu terbagi untuk beberapa RW yang ada dengan data-data yang sudah masuk dari pendaftaran di awal itu digunakan untuk menghindari adanya kerumunan dan para Lansia-Lansia disini pun bisa menunggu di tempat-tempat yang sudah disediakan oleh petugas yang ada di lokasi paksinasi COVID-19 baik Pradev informasi apalagi dapat Anda sampaikan Pradev ya dan saya saat ini juga ingin berbicara dengan salah satu Lansia yang sudah ada di samping saya yang hari ini mengikuti vaksin dengan Ibu Ousin Hoa selamat siang Ibu Ousin Hoa Ibu gimana Bu hari ini kan sudah dilaksanakan vaksinasi ya Bu gimana Bu rasanya Bu untuk vaksin ini sendiri Bu biasa-biasa ada ya Bu tapi ya melihat untuk vaksinasi yang dilaksanakan meskipun gimana Ibu antusias meskipun menyambut adanya vaksinasi dari pemerintah ke Lansia yang diandakan hari ini dari pemerintah ke Lansia yang diandakan hari ini gimana Bu perasanya setelah dipaksin lebih merasa lama atau seperti apa kalau dilihat gini ke situasi terkini Bu ada keluhan gak atau ada yang ingin disampaikan mengenai vaksinasi yang diandakan disini Bu mengenai adanya antri ini seperti apa itu merasa lebih lama gak sih Bu terima kasih Itu kan sepertinya, sepertinya di jatuhkan, di tempatan untuk pemerintah ya. Tapi, di tempatan ini jatuh, ada yang terlalu lain, di tempatan, di tempatan, di tempatan. Dan selanjutnya, di tempatan, di tempatan, di tempatan. ...untuk jaga jarak, untuk bagusnya itu aja. Ya cuma kayaknya, jadi kecampur, ngebaur sama yang RW lain. Dia mintanya untuk RW4 aja, tapi jam segitu untuk RW4, tapi dari RW yang lain ada ikut datang. Jadi, mau gak mau kan ya di sensor dulu gitu. Jadi, agak ini juga, agak numpuk juga tadi. Ya, karena di orang masing-masing, kita kan berasa kan kita dari RW4 memang diwajibkan datang jam segitu. Tapi, disampur dengan yang lain gitu. Jadi, agak banyak lah. Tapi, setelah tadi banyak yang turun tangan, ya cukup teratur lah. Ya, terima kasih banyak Ibu Ho, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Oke, makasih. Ibu Misa tadi percakapan saya dengan salah satu lansia yang telah dipaksin hari ini. Dan memang, warga pun sangat antusias untuk menyebut vaksinasi dinamis yang dilaksanakan hari ini di SMA N41 Jakarta Utara. Demikiannya, dapat saya sampaikan Lydia kembali ke studio. Baik, terima kasih Pradev atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Terima kasih.